Dia yang buat saya jadi terkenal, jadi terkenal, dikenal banyak orang. Halo? Saya kan terkenal dengan cahaya-cah ya, bukan dengan lagu dia. Itu aja. Di tengah usahanya yang sedang merintis bisnis di bidang kuliner bersama sang istri, Norman Kamaru ternyata harus menghadapi celotian dari pengacara Farad Abbas, yang melontarkan kata-kata bernada sindiran pada mantan anggota Brimob asal Gorontalo tersebut. Ya, cijajaring sosial miliknya, mantan suaminya Daniyati ini meladak Norman lewat statusnya. Pedas dan perih memang begitulah gaya Farad jika sudah menyindir seseorang. Meskipun aksinya berkicau di dunia maya tersebut, bisa menimbulkan masalah. Tapi sepertinya kekasih Regina ini tidak kapok. Lantas apa reaksi Norman mendengar celotian Farad tersebut? Benarkah antara Norman dan Farad masih menyimpan rasa dendam lantaran Farad menganggap jika Norman telah berhutang budi padanya? Ya, yang penting jangan pernah menyentuh bubur saya atau datang ke tempat bubur saya itu aja.